Shalom, saya Pendeta Yusuf Panggo. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Theodor Roki. Ungkapan itu berkata demikian. Dalam masa kegelapan, mata mulai melihat. Dalam masa kegelapan, mata mulai melihat. Saya alami itu, Bapak Ibu Saudara, ketika listrik padam. Atau lampu mati, lampunya padam. Mata kita ini, terkhususnya saya secara pribadi. Akan mulai fokus untuk mencari cahaya. Sekecil apapun, saya akan berupaya mata saya untuk fokus mencari sumber cahaya. Ketika listrik padam, atau ketika saya ada di dalam kegelapan. Ungkapan yang disampaikan oleh Theodor Roki ini, benar adanya. Terkadang, Bapak Ibu Saudara, kita ini mungkin terlalu silau dengan gemar lap, kerlap-kerlip. Prestasi, kekayaan, harta, benda, jabatan yang kita miliki. Sampai terkadang kita lupa untuk memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan terkadang mengizinkan kita melewati lorong-lorong gelap kehidupan. Supaya kita punya waktu untuk merenung, untuk mulai mengarahkan kembali fokus kita, pandangan kita kepada Tuhan. Dan mungkin karena selama ini kita dialihkan dengan kemerlap silau-nya apa yang kita miliki hari ini. Pemasmur pun berkata demikian. Di dalam Masmur pasal 88 ayat 2. Pemasmur berkata demikian. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap engkau. Pemasmur berkata, siang hari dia berdoa berseru-seru, pada waktu malam dia mencari Tuhan, menghadap Tuhan. Apa yang terjadi dengan Pemasmur sesungguhnya? Di ayat yang ketiga berkata, Biarlah doaku datang kehadapanmu, sedengkanlah telingamu kepada teriakanku. Pemasmur mempunyai semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan siang hari. Dan pada waktu malam ia menghadap Tuhan. Dia menaikkan doanya, dan meminta supaya Tuhan mendengar, bukan doa lagi, tapi teriakannya minta tolong. Karena apa dikatakan? Sebab jiwaku, ayat yang keempat, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Terkadang, Bapak Ibu Surah, Tuhan izinkan kita melewati lorong gelap, berupa malapetaka, mungkin bahkan kita hampir dekat dengan dunia orang mati. Supaya apa? Kita semakin dekat kepada Tuhan. Mau siang maupun malam, kita datang berdoa, berseru kepada Tuhan. Mungkin karena kesibukan kita, ya, gemerlapnya kekayaan materi membuat kita tidak punya waktu berdoa untuk datang kepada Tuhan, beribadah. Dan mungkin untuk satu kali dalam seminggu, hari minggu beribadah pun kita tidak punya waktu. Tapi Tuhan izinkan malapetaka. Bahkan hidup kita dekat dengan dunia orang mati, Tuhan izinkan itu. Supaya apa? Kita datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya sebatas berdoa, tapi kita berteriak minta tolong. Ketika Tuhan izinkan kita melewati lorong gelap itulah, di saat itu membuat kita sadar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita melewati lorong gelap itu, kita berteman dengan kegelapan. Tuhan mau mengajarkan kepada kita, supaya kita punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di ayat yang ke-19, pemasmur berkata, Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Terkadang Tuhan izinkan sahabat dan teman meninggalkan kita. Supaya kita punya waktu sendiri, ya, untuk mulai merenung, lebih fokus pandangan kita, untuk mencari apa arti hidup sesungguhnya. Apa tujuan hidup sesungguhnya. Di ayat yang ke-19 jelas, pemasmur berkata, Telah kau jauhkan daripadaku teman dan sahabat. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi yang gelap. Tuhan menegur kita dengan malapetaka mungkin, sakit-penyakit. Supaya kita berbaring di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah kita pribadi. Kita punya waktu untuk merenung tentang arti hidup, mencari Tuhan. Karena mungkin selama ini pendeta kotba, tegur kita, ingatkan kita, kita mengeraskan hati. Orang tua ngomong kebenaran, ingatkan kita, kita melawan orang tua. Teman, sahabat mungkin, kenalan yang mengasihi kita, menegur kita, kita tidak mau mendengarkan. Nah, jalan keluarnya, seperti yang pemasmur katakan. Hanya malapetaka yang mungkin akan menyadarkan kita. Hanya kita mungkin hampir dekat dunia orang mati, baru buat kita berseru kepada Tuhan siang dan malam. Betul ungkapan yang disampaikan oleh Theodor Roky. Bahwa dalam masa kegelapan, mata mulai melihat. Terkadang Tuhan izinkan kita melewati kegelapan-kegelapan hidup. Supaya kita lebih fokus melihat arti hidup sesungguhnya. Kita tidak terlena dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Bahkan, di ayat yang ke-14 dari Masmur 88, Masmur berkata, Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi do'aku datang kehadapanku. Kehadapanmu. Lihat ya. Ayat yang ke-14, Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi do'aku datang kehadapanmu. Tuhan izinkan malapetaka. Tuhan izinkan kita dekat dengan dunia orang mati, karena mungkin kita terlalu silau dengan gemerlap dunia. Dengan Tuhan mengizinkan kita, teman-teman, sahabat, pergi menjauh daripada kita. Hanya kegelapan yang dekat dengan kita, membuat kita lebih fokus untuk datang kepada Tuhan, mengerti arti hidup, dan mengerti tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena itu, ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini, Tuhan izinkan engkau berjalan di dalam kegelapan. Belajarlah untuk kembali merenungkan. Dan mungkin Tuhan ingin supaya engkau fokus lagi kembali kepada Tuhan. Sebagaimana pemasmur katakan. Dan seperti ungkapan yang disampaikan oleh Theodor Ruki. Dalam masa kegelapan, mata mulai melihat. Biarlah di dalam kesakitan, penderitaan, pergumulan, malapetak yang kita hadapi, tetap setia kepada Tuhan. Mari kita fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mengasihi kita. Karena justru di dalam kegelapanlah, mata mulai melihat dengan jelas. Tonis menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Shalom.